Ya shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus pada kesempatan ini saya ingin kembali memberikan tanggapan saya terhadap serangan dari Domdetan terhadap iman Kristen atau kitab suci Kristen dimana dia memberikan tuduhan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam kisah-kisah Injil yang terakhir saya tanggapi dia ketika dia mengatakan bahwa ada kontradiksi antara Injil Matius dan Injil Lukas dimana di dalam Matius diceritakan bahwa Malaikat memberitahu berita kelahiran Yesus itu kepada Yusuf sedangkan dalam Injil Lukas berita itu disampaikan kepada Maria nah itu dia anggap sebagai kontradiksi dan saya sudah jawab bahwa kalau dia menganggap itu kontradiksi itu hanya menunjukkan kebodohan dia bahwa dia tidak tahu apa definisi kontradiksi itu bagi saudara yang belum lihat silahkan lihat video saya sebelumnya dan karena dia memberikan banyak serangan atau tuduhan tentang kontradiksi maka saya akan memberikan jawab soal yang lain lagi tapi sebelum saya lanjut perlu diingat lagi seperti yang sudah saya katakan bahwa kalau saya memberikan tanggapan ini tidak semata-mata untuk Domdetannya karena kalau hanya untuk dia saya anggap buang mutiara di menurut babi tapi saya mau menunjukkan ini untuk saudara-saudara Kristen saya karena biarpun sebenarnya serangan atau tuduhan dari Domdetannya ini sebenarnya tuduhan yang remeh dan menunjukkan kebodohan dia tapi itu cukup membingungkan juga bagi banyak orang Kristen dan karenanya apa yang akan saya jelaskan itu akan menolong kita untuk bagaimana memberikan jawaban terhadap serangan-serangan itu sekaligus memberikan keyakinan kepada kita bahwa kitab suci yang kita percaya itu tidak seperti tuduhan dia bahwa mengandung banyak kontradiksi nah kali ini saya akan membahas sebuah tuduhan kontradiksi dimana Domdetan mengajarkan bahwa ada kontradiksi di dalam Injil Matius dan Injil Lukas soal apakah Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya atau tidak nah dia lalu mengatakan bahwa di dalam Injil Matius itu ada keterangan bahwa Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya sedangkan di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Maria itu adalah tunangannya Yusuf sehingga dia lalu mempertanyakan yang satu bilang istri yang satu bilang tunangan yang mana yang benar nah ini kontradiksi nah lebih jelasnya mari kita lihat video dia apakah Yusuf menikahi Maria lalu ini pertanyaan buka di Matthew 1 ayat 24 siapa siapa yang sudah buka sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepadanya ia mengambil Maria sebagai istrinya udah kalau mengambil Maria sebagai istrinya artinya menikahi apa gak iya kan mengambil sebagai istri menikah ya oke sekarang buka Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 demikian juga Yusuf pergi dari kota Najaret di Galilea ke Judea ke kota Daud yang bernama Batlehem Batlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung tunangannya tunangannya yang sedang mengandung tunangan apa istri tunangannya oh tunangan berarti udah nikah apa belum itu belum ini belum tunangannya sedang mengandung bagaimana tadi yang di Matius kan ia mengambil Maria sebagai istrinya menikah dong kalau di Lukas bersama-sama dengan Maria apa tunangannya tunangannya bukan istrinya ya bukan istrinya berarti udah menikah belum belum kontradisi gak kontradisi itulah tuduhan Dauditan bahwa ada kontradisi Injil Matius mengatakan bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya berarti istri sedangkan Injil Lukas mengatakan Maria itu adalah tunangan dari Yusuf berarti belum menikah nah apakah benar ini adalah kontradisi nah sebenarnya pikiran tentang kontradisi tidak akan ada seandainya Dauditan itu sedikit mengerti soal latar belakang budaya kenapa saya mengatakan begini kita harus ingat bahwa Alkitab itu ditulis di dalam budaya yang bukan budaya kita di dalam waktu yang bukan waktu kita Alkitab ditulis dulu bukan sekarang di Israel dengan budaya Yahudinya dan bukan di Indonesia atau bukan di tahun sekarang ini karena itulah maka sebenarnya diantara kita penafsir modern dengan atau pembaca modern dengan Alkitab itu ada gap yang namanya gap waktu atau gap budaya itulah sebabnya kalau orang mau menafsir Alkitab dengan benar memahami Alkitab dengan benar maka dia harus membawa pikirannya memahami situasi kondisi pada zaman dahulu di Israel dengan budayanya baru bisa menafsirkan teks-teks Alkitab itu secara tepat kalau tidak maka itu namanya memperkosa ayat-ayat Alkitab dan itulah yang dilakukan oleh Donditan yang sama sekali tidak mengerti apa-apa soal budaya karena itu sekarang saya mau menjelaskan dari sisi budaya budaya yang saya maksudkan disini adalah budaya pernikahan budaya pertunangan dan budaya pernikahan nah kalau kita mempelajari kebudayaan Israel atau Yahudi tentang pertunangan dan pernikahan maka sesungguhnya ada tiga tahapan di sana tahapan di sana itu adalah pertunangan tahap satu nah pertunangan tahap satu itu biasanya dilakukan pada waktu si laki dan si perempuannya masih kecil masih anak-anak dan biasa dilakukan oleh orang tuanya ya jadi mereka sendiri masih kanak-kanak itu tahap satu lalu yang kedua itu namanya pertunangan tahap dua pertunangan tahap dua itu dilakukan pada saat si laki dan si perempuan itu sudah dewasa dan biasanya waktunya itu satu tahun sebelum ke tahapan yang ketiga nah satu hal yang menarik disini sesuai budaya Yahudi adalah bahwa pada tunangan tahap kedua ini biarpun si laki dan si perempuan itu masih bertunangan tapi statusnya sudah suami-istri secara de yure mereka sudah suami-istri tapi de faktonya tidak maksudnya adalah bahwa mereka sudah suami-istri tetapi tidak boleh tinggal bersama dan tidak boleh tidur bersama atau hubungan seks nah karena statusnya itu sudah dianggap sebagai suami-istri maka perpisahan di dalam tahap semacam ini itu dianggap sebagai perceraian nah supaya sudah tidak menganggap saya mengada-ada saya akan menunjukkan satu bukti dari kitab ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24 mari kita perhatikan teksnya apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan perhatikan gadis perawan sudah bertunangan jika jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batuk sehingga mati gadis itu karena walaupun di kota dia tidak berteriak-teriak dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri sesamanya manusia istri sesamanya manusia jadi di dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa si gadis itu itu sudah bertunangan atau baru bertunangan tetapi ternyata di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa dia itu istri sesama jadi walaupun masih bertunangan tunangan tahap kedua tapi itu dianggap sebagai istri karena itulah apabila terjadi perpisahan dalam tahap seperti itu maka itu tetap dianggap sebagai perceraian nah itu tahap yang kedua tahap yang ketiga masuk kepada pernikahan nah pada tahap yang ini bedanya dengan tahap kedua adalah bahwa yang tahap ketiga ini sudah boleh tinggal bersama-sama dan tidur bersama-sama atau sudah boleh berhubungan seks nah itu budayanya nah dengan budaya semacam ini maka kita bisa melihat bahwa Yusuf itu bertunangan dengan Maria dan mereka sudah dewasa sehingga boleh dikatakan bahwa mereka sudah ada pada tahapan yang kedua tunangan tahap kedua karena tunangan tahap kedua itu maka Maria sudah dianggap sebagai istrinya Yusuf Yusuf sudah dianggap sebagai suaminya Maria dan mereka berpisah itu dianggap perceraian walaupun sebenarnya masih tunangan tahap yang kedua itulah sebabnya waktu Yusuf mendengar kabar bahwa Maria telah mengandung tapi tidak berhubungan seks dengan dia maka dia lalu memikirkan untuk menceraikan Maria yang disebutnya sebagai istrinya itu nampak dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya perhatikan Yusuf sudah disebut sebagai suami lalu Maria disebut sebagai istri di muka umum dia bermaksud menceraikannya jadi dianggap sudah suami istri dan Yusuf berencana menceraikannya padahal mereka masih di dalam tunangan tahap yang kedua bahwa mereka pasti ada dalam tunangan tahap yang kedua terlihat dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dimana menyuruh Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya di dalam ayat yang ke 20 tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri bu nah coba sudara pikir seandainya Yusuf dan Maria memang sudah menikah sampai level atau tahapan ketiga mengapa lagi malaikat harus suruh dia jangan ragu ambil Maria sebagai istri itu karena Maria belum diambil sebagai istri sampai saat itu tapi mengapa tadi disebut sebagai suami istri dan mau bercerai karena mereka tunangan tahap yang kedua dan saat itu dianggap sebagai suami istri hanya belum hubungan seks jadi sekali lagi jelas bahwa Yusuf dan Maria itu baru bertunangan dan selanjutnya diceritakan bahwa Yusuf akhirnya menuruti perintah malaikat itu untuk mengambil Maria sebagai istrinya ayat 24 sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat dia mengambil Maria sebagai istrinya dia mengambil Maria sebagai istrinya maka ini sudah sampai pertahapan yang ketiga tapi ada yang aneh ada yang tidak biasa seperti saya jelaskan tadi perbedaan tahap dua dan tahap ketiga itu hanyalah pada tinggal bersama dan hubungan seks tapi soal sebutan suami istri atau tindakan bercerai itu sama nah apa yang saya maksudkan dengan ada yang yang tidak wajar atau aneh yaitu Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya tapi tidak berhubungan seks dengannya itu di ayat 25 lengkapnya kita baca dari ayat 24 sesudah sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya dia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus maka Yusuf mengambil Maria sebagai istri ini tahap tiga tapi ternyata tidak berhubungan seks dengan dia seperti yang terjadi pada tahapan yang kedua inilah sesuatu yang tidak semestinya karena Yusuf tentu saja menghargai kehamilan Maria yang dari roh kudus dan anak yang dikandung di dalam rahimnya karena itu dari semua yang saya jelaskan ini sebenarnya memang Yusuf dan Maria pada akhirnya itu sudah menikah sampai pada tahapan yang ketiga dan itu yang diceritakan oleh Matius sementara Lukas itu menyebut Maria sebagai tunangannya karena memang secara faktanya walaupun sudah suami istri tetapi mereka tetap tidak berhubungan seks maka masih dianggap sebagai tunangan pada tahapan yang kedua dengan kata lain atau bahasa lain saya mau mengatakan begini bahwa sebenarnya secara deyure Yusuf dan Maria itu suami istri tapi secara de facto mereka masih bertunangan pada tahapan yang kedua karena itu waktu Matius berkata bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya Matius berbicara secara deyure sementara waktu Lukas mengatakan bahwa Maria itu tunangan dari Yusuf maka Lukas berbicara sebagai atau secara de facto jadi kalau kita memahami begini apakah ada pertentangan tidak jadi sebenarnya tidak ada pertentangan di sana seandainya si Don ditang ini otaknya itu bisa sedikit pintar untuk memahami kebudayaan dan prinsip tafsir Alkitab tapi rupanya ini sesuatu yang aneh atau sesuatu yang asing bagi dia yang pikirannya tidak sampai makanya dia begitu cepat-cepat mengatakan ini kontradiksi maka di sini juga harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa menafsir Alkitab itu tidak mudah kita harus memperhatikan konteks termasuk konteks atau latar belakang budaya latar belakang kebiasaan atau juga tradisi-tradisi yang ada pada waktu atau pada zaman Alkitab jadi dengan kata lain sebenarnya ya tidak ada kontradiksi dalam Alkitab hanya si donitan ini saja yang otaknya tidak sampai tidak cukup untuk pemahaman semacam ini jadi tidak ada kontradiksi yang ada hanya kebebalan dan kebodohan oke Tuhan berkati saudara sekian terima kasih